Pemirsa cuplikan-cuplikan berita tadi dan berita menarik lainnya yang terjadi di wilayah Mas Barling Cakep akan kami sajikan selengkapnya dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini bersama saya Arum Irani berikut kita simak berita selengkapnya Pemirsa seorang petugas keamanan pasar Kliwon Purwokerto diarak warga karena kedapatan mencuri uang milik pedagang pelaku berinisial VS 22 tersebut merupakan petugas keamanan pasar setempat yang tertangkap kamera CCTV saat mencuri uang milik para pedagang kedapatan mencuri uang pedagang melalui CCTV petugas keamanan pasar Kliwon Karaloas diarak dan nyaris dihakimi pedagang pasar pelaku berinisial VS 22 tahun tersebut merupakan petugas keamanan pasar setempat yang tertangkap kamera CCTV saat mencuri uang milik para pedagang pelaku diduga melancarkan aksinya sudah sejak April 2019 kejadian penangkapan terduga pencuri uang milik para pedagang pasar dibenarkan oleh Kapolsek Purwokerto Barat AKP Haryanto pelaku memang melakukan aksinya pada saat bertugas shift malam salah satu pedagang pasar Hanifatur Rahman yang juga merupakan korban mengaku sudah lama curiga terhadap pelaku dalam satu minggu terakhir kemudian ia memasang kamera CCTV di dalam kiosnya selama satu minggu terakhir ia kehilangan empat kali tetapi yang terekam oleh kamera CCTV sebanyak tiga kali sama jajan, kalau jajan sih untuk memil di malam hari karena kebetulan itu dia jaga malam memang pedagang sudah pada ngincar gitu? pedagang sudah pada ngincar dan ada yang bilang itu orang nyupang karena yang hilang itu receh-receh dan uang-uang kecil yang ditinggal di pasar terus caranya gimana cara mengetahuin? akhirnya dalam satu minggu terakhir kami pasang CCTV di kios dan selama satu minggu terakhir kami kehilangan empat kali tapi yang terekam oleh CCTV itu tiga kali ya pegawai atau kontrak atau apa itu tapi dia ditugaskan untuk mengamankan di malam hari tapi malah nyolong setelah memasang kamera CCTV di dalam kios pedagang terungkap juga jika pencuri uang milik pedagang adalah petugas keamanan pasar itu sendiri Hany mengatakan jika ada lebih dari 10 kios pedagang yang merasa kehilangan uang pelaku mencuri uang yang tersimpan di dalam kios dan makanan sementara itu pemilik kios lainnya Mahmuda mengatakan selain kiosnya ada beberapa kios pedagang lain yang juga sering kehilangan uang terkait kerugian akibat perbuatan pelaku tersebut bisa mencapai belasan juta rupiah karena sudah berbulan-bulan dan baru ketahuan Aksi pencurian tersebut dilakukan sekitar 3 menit ketika masuk ke dalam kios ini berdasarkan yang terpantau di CCTV dalam melakukan aksinya pelaku sepertinya memiliki keahlian dalam membobol kunci gembok warung pedagang sehingga tidak tampak adanya kerusakan untuk mempertahankan perbuatan yang kini pelaku diserahkan ke Polsek Prokerto Barat dari Protokerto Arino Proby masih melaporkan terima kasih terima kasih